Rusia yang mempertaruhkan nasib negaranya Nama saya Riki Suwarno, berdiri di atas pundak dua super power Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia Yang paling mengejutkan dunia di awal tahun baru 2022 adalah pertaruhan besar Presiden Rusia Vladimir Putin Menyerang Ukraina pada tanggal 24 Februari yang lalu Sekarang konflik Ukraina-Rusia masih terus berkelanjutan Yang sangat berkemungkinan mengubah tatanan dunia yang telah ada sesudah Perang Dunia Kedua Pemain terbesar di belakangnya, Amerika Serikat dan NATO tidak berani terlibat langsung dalam konflik militer dengan Rusia Karena mereka takut menciptakan peluang bagi China Namun Paman Sam mencoba meniru cara Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan Untuk menyeret dan menjatuhkan Rusia Bagi Presiden Putin yang dipaksa sampai ke jalan buntu tanpa pilihan lain Hanya bisa mengambil resiko mempertaruhkan nasib negaranya Sama seperti ketika China dipaksa melawan agresi Amerika Serikat untuk membantu Korea Utara Karena bila China tidak memberikan bantuan melawan agresi Amerika Serikat Amerika Serikat dan Uni Soviet saat itu akan membuat onar di depan pintu rumahnya Sehingga membatasi segala pembangunan negaranya Hal yang sama juga terjadi pada Presiden Putin sekarang ini Seiring ekspansi NATO terus ke arah timur Ukraina akan dimasukkan dalam ruang lingkup pengaruhnya Setelah Ukraina dimasukkan dalam NATO Akan membuat Rusia sangat tidak nyaman Itulah sebabnya Rusia terpaksa mengambil resiko mempertaruhkan nasib negara Melawan imperialisme barat di bawah pimpinan Paman Sam Presiden Putin bertaruh bahwa fokus Amerika Serikat berada di Asia Pasifik Dengan objek kontradiksi utama adalah China Sama seperti Chairman Mao percaya bahwa fokus Amerika Serikat di bawah pola perang dingin berada di Eropa Sehingga Amerika Serikat tidak bisa berfokus melawan China Itulah sebabnya Chairman Mao menginstruksikan pasukannya Yang hanya bersenapan ringan melawan Amerika Serikat yang bersenjata teknologi canggih Membantu Korea Utara pada waktu itu Justru karena keberanian Chairman Mao inilah China baru memperoleh lingkungan pembangunan damai selama lebih dari 70 tahun ke depan Saat ini, bila dilihat dari segi militer Presiden Putin telah memenangkan pertarungan Ukraina Tetapi masih ada jalan panjang sebelum dapat menahan sanksi barat Dan berbagai plot menghindari konsekuensi Seperti jatuhnya militer Amerika Serikat ke rawa perang di Irak maupun Syria Konflik Ukraina-Rusia hari ini telah menyebabkan keadaan kritis Dan keadaan yang relatif ekstrim bagi dunia Semua pihak dipaksa untuk terus melakukan tekanan ekstrim Dan bertaruh bahwa pihak lawan akan mengakui kekalahan Sehingga mereka dapat menyelesaikan berbagai dilema yang mereka hadapi saat ini Akan tetapi, justru karena inilah membuat masing-masing pihak berusaha menembus keadaan pembangunan dunia yang terhambat di masa lalu Membawa dunia memasuki era revolusioner Oleh karena itu, Presiden Putin akan memimpin dalam menerobos tekanan ekstrim barat Memainkan kartu melawan akal sehat Mempertaruhkan nasib negara Rusia dengan menempatkan tentara Rusia ke Ukraina Untuk demilitarisasi dan denasifikasi Ukraina Ini setara memperburuk dunia yang telah dilanda krisis ekonomi Akibat pencetakan dolar besar-besaran dan epidemi COVID-19 yang belum terkendalikan Ini ibarat seperti kapal Titanic yang berlayar di lautan bebas menabrak gunung es Semakin membuat kapal untuk tenggelam Akibatnya, orang-orang di dalam kapal semakin panik Saling menginjak-injak atau mengungsi ke tempat yang menurut mereka lebih aman Namun sebaliknya, hal ini justru mengubah pusat gravitasi kapal Sehingga semakin menyulitkan semua orang untuk keluar dari krisis Dalam situasi ini, setiap orang terlalu sibuk untuk menyelamatkan diri sendiri Sehingga tidak mudah untuk menemukan jalan keluar memecahkan masalah Dalam krisis seperti ini, pertaruhan Presiden Putin kali ini terlalu besar Tetapi tidak mudah untuk jatuh ke dalam krisis Irak seperti yang dialami militer Amerika Serikat Dengan demikian menyebabkan dunia semakin lebih tidak aman karenanya Amerika Serikat dan sekutunya berpikir demi kepentingan mereka Mereka dapat menghancurkan dan menerobos garis bawahnya sendiri Akibatnya, segala upaya mereka akan berjalan ke arah yang tidak dapat mereka prediksi Singkatnya, sistem globalisasi semula telah kacau Ketika negara lain melihatnya, mereka akan menemukan peluang di dalamnya Selain itu, mereka sendiri tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan sistem ini Pada saat yang sama, mereka juga korban ketidakadilan di bawah sistem globalisasi barat Sehingga membuat mereka lebih berani bertaruh mengambil keuntungan dari kekacauan saat ini Contoh yang paling nyata adalah ketika Amerika Serikat dan negara barat Memaksa semua negara untuk berdiri di garis depan yang sama melawan Rusia Namun ditolak oleh India, Turki, dan bahkan Brazil Karena mereka melihat peluang ketika kekuatan Amerika Serikat dan Barat Untuk menguasai dunia lagi telah semakin menurun Itu adalah peluang terbesar bagi India untuk mencari kepentingan yang lebih besar Sehingga mereka tidak akan berpihak kepada Amerika Serikat Jadi kita melihat bahwa dunia benar-benar telah berubah Perubahan semacam ini sebenarnya adalah hasil dari segala macam kontradiksi ekstrim Setelah berakhirnya kapitalisme Di samping itu, epidemi yang melanda dunia dalam 2 tahun terakhir Ataupun krisis finansial yang terjadi pada tahun 2008 masih berlanjutan Makanya keadaan ekstrim ini memaksa negara-negara terkait Untuk tidak memikirkan masalah dengan pemikiran dan cara konvensional dalam memecahkan masalah Ini juga alasan mengapa Presiden Putin mengharuskan penggunaan mata uang Rusia rubel Membeli gas alamnya akan mempercepat runtuhnya hegemoni dolar Amerika Serikat Kata para pakar Wall Street Dalam konflik Ukraina-Rusia Negara-negara Eropa akan bernasib paling sial Karena Amerika Serikat akan mengulangi krisis serupa Kosovo Untuk memanen kekayaan Uni Eropa Karena selain Jepang yang telah diperas habis China terlalu gede dan tidak bisa diperas Sementara skala dan volume negara lainnya terlalu kecil bagi Amerika Serikat Sehingga kue besar yang tersisa hanyalah Eropa Itulah sebabnya Amerika Serikat mengambil keuntungan Dengan menggunakan Ukraina untuk bergabung dengan NATO Yang akhirnya tidak dapat ditoleransi oleh Presiden Putin Tentu saja tindakan balasan Rusia saat ini di luar prediksi Amerika Serikat Akibatnya reaksi berantainya sangat serius Mulai mengarah pada efek domino berikutnya Banyak negara barat sendiri tidak menyadari bahwa Pemberian sanksi ekstrim Amerika Serikat terhadap Rusia Sebenarnya akan menyebabkan kerusakan lebih besar pada seluruh sistem globalisasi dunia Dan menempatkan seluruh dunia dalam keadaan revolusi Oleh karena itu, Amerika Serikat sebagai kepentingan terbesar dalam globalisasi ini Mulai tidak dapat mengendalikannya Akibatnya, tentu saja Amerika Serikat yang akan menderita kehancuran paling besar nantinya Jangan hanya melihat keuntungan Amerika Serikat di depan mata Yang telah berhasil memanen kekayaan negara Eropa Karena dunia mulai memasuki keadaan ekstrim Semua negara akan meniru Presiden Putin untuk bertaruh juga Pertaruhan semacam ini Akhirnya akan membuat Amerika Serikat yang menciptakan krisis Ukraina Menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi mengendalikan konflik Ukraina Seperti hanya mereka mengendalikan krisis Kosovo Amerika Serikat sendiri telah membalikkan kartu domino pertama Keadaan dunia saat ini mau tidak mau akan menyebabkan efek domino sangat signifikan Mungkin inilah karma yang akan dipanen Amerika Serikat di masa depan Jadi di era perubahan besar yang tak pernah terjadi sebelumnya dalam satu abad terakhir Selama Indonesia bisa mempercepat pembangunan negara sendiri Dan sepenuhnya merangkul peradaban baru yang akan datang Maka Indonesia pasti dapat mengubah krisis menjadi peluang Di tengah kekacauan dunia saat ini Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini Supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan Salam Indonesia Maju